memulai kelas kita siang hari ini kita berdoa dulu siapa yang akan berdoa untuk kelas yang hari ini coba angkat tangan coba angkat tangan presiden Oke di sini ada tiga kandidatnya ya ada kasih kau ada empat ada Quincy ada Lucy ada Yoel Oke yang membuka kelas Yoel yang menutup kelasnya adalah kasih Lucy sama Quincy minggu depannya lagi Oke Oke silahkan Yoel kami mau mulai pada hari ini ya Tuhan talang supaya kami bisa mengerti filmenmu dan yang mister ajarkan ya Tuhan talang supaya kamu bisa melakukan apa yang mister ajarkan dan kami bisa amin amin oke baik sekarang kita akan presensi dulu dah jadi sebelum kita masuk dalam materinya kita presensi ya Christian Gabriel dah agak mister Daniel Daniel ada atau oke Greselin hadir mister jernia oke Jessica Halo Jessica Jessica sama Travis kameranya belum dinyalakan ya Ayo tema ayo Hai yang minggu dulu Joses Hai Hai hadir mister Oke kasih tidur mister movie hai Chesboys itu dr emocτα Mickey Joy Apa kabar Mickey Joy Quincy Stanley Champion Travis Travis Young Travis sama Jessica Fiona Oke Shafir Halo Shafir Where is Shafir I don't know Mr Oke Shafir Iya Kalau sudah menyala kameranya Itu artinya kamu harus stay Di depan kamera ya Yoel Oke good Aku absent keberapa Mr kok lupa Kamu ke 16 16 16 Aku kan yang 16 Ini kan 15 Boleh ambil Ada Christian Tapi karena berkurang ada If Cristobal Maka ya Nomor 16 Shafir Jadi nomor 15 Oke Kalau Maxwell Absen Apa Kenapa Maxen absen keberapa Ayo Kamu ingat 10 Pak aku sih 16 Kalau Kalau Maxwell itu sebelumnya 10 Tapi karena berkurang 1 Berarti 9 Iya Jessica sama Travis mana ini Hai Jessica Travis Halo Yes Oke Travis Kamu kemana Oke Jessica Mana Jessica Oke Kita Tunggu sebentar Jessica Belum Puncul Apakah Tapi sudah Sudah ada Tinggal kameranya Sudah ada Sudah ada Jawabat Juga Belum Muncul Kenapa David juga Belum Muncul Emi Udah Muncul Belum Ditanya Oh Iya Kan Oke Baiklah Kita sambil menunggu ya Teman kita nih Biar kelihatan Sekarang Oke Jadi pertemuan Kali ini Kita akan membahas Locksheet yang kemarin Oke Mr. Firman Sudah lihat Yang mengirimkan ke Mr. Firman Ya Jawabannya Lumayan bagus Ya Nah Jadi Anak-anak Itu Itu Mewakili Dari materi-materi Yang disampaikan Nanti Mr. Firman Akan buatkan Rangkuman Untuk Dipajari Buat PTS Oke Nanti ada Rangkumannya ya Ringkasan Semacam Ringkasan Gitu Mr. Walksheet agama Yang mana ya Yang minggu lalu Kalian lupa Ini Ini masih ingat Oh Yang ini Minggu depan Itu Kita apa UAS Minggu depan Yang ini Masar Kita apa PTS Minggu depan Minggu depan Kita DT DT dulu ya Itu memang DT-nya sebelum TTS hanya sekali Oke Kita DT dulu Nanti latihan Ini kan Latihan soalnya Loh Kan kemarin Sudah dibagikan Tau Di Grup kelasnya Sudah 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 Ada di grup kelas Terus Yang ada juga Yang ngambil ke sekolah Mister aku ambil Walksheetnya dulu Diambil dulu Terus Setelah itu Kita bahas Aku punya Mister Walksheetnya Tunggu Oke Bagus Terima kasih Terima kasih Yang lagi ngambil, apakah saudari ketemu? Terima kasih. 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 Christian Gabriel, coba baca nomor satu. Boleh pakai buku tulis? Boleh. Christian Gabriel, coba baca nomor satu, terus dijawab. Yang kita lakukan bila kita melakukan kesalahan dan terbuat dosa adalah. Mr. Waksud agama belum dikirim, mister. Ya, sepertinya terlupakan kemarin, terlupaan sama walikilas. Tidak apa, kita langsung bahas saja. Ayo, Christian, nomor satu tadi, jawabannya apa? Dan menyesal. Aku tahu, mister, jawabannya. Christian jawab, bang A, ya. A, salah. Ayo, ada yang menyesal. Aku tahu, mister, aku tahu. Aku tahu, mister, mengakui dan bertobat. Ya, jawabannya itu mengakui dan bertobat. Mister Wilman, waksudnya belum dapat, bisa dikirim. Ya, sepertinya kemarin itu, kelupaan sama walikilasnya di-share. Oke, tidak apa-apa, nanti mister Wilman share setelah ini. Jawabannya, sama jawabannya ya. Oke, coba soal nomor dua. Coba Daniel baca, terus dijawab. Menurut Newton yang mendiktakan tata surya adalah, Ayo, yang ceritanya temannya Newton itu lho. Ingat toh. Siapa? Apa benar teman-teman yang lain? Nomor dua katanya C. Ayo, Bapak, Ibu, apakah sudah benar jawabannya teman kita, Daniel? C. Bapak champion, apakah benar? Bapak champion. Benar enggak? Ini jawabannya katanya A. E, C. Siapa yang punya jawaban lain? Am-am, betul, mister. C, ma'am, betul. C, ma'am, betul. Betul, betul. Ya, siapannya itu? Oke, jadi bukan orang pinter yang membuat model tata surya-nya. Ya, iya, itu temannya si Newton, orang pinter. Ya, ajang. Kalau ngomongnya cuma menikmati tata surya, maka itu adalah ala. Oke. Kemudian nomor tiga, Greslin. Ayo dibaca. Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari keberapa? Tiga. Ada jawaban lain? Jangan-jangan jawabannya Greslin. Salah. Ada jawaban lain? Tiga juga. Oke, kalau begitu hari pertama emang apa yang diciptakan? Karatan, mister. Saya, bantuan. Terang. Yang benar adalah terang. Hari kedua? Hari kedua? Sakrawala. Sakrawala. Ya, Sakrawala atau? Langit. Hari ketiga? Karatan? Seratan? Seratan. Terang. Tumbuhan? Terang. Tumbuhan. Jadi, berarti kan ini benar, dong. Karena diciptakan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji dan lain-lain. Kalau hari keempat. Kenapa tentang daratannya? Kalau hari keempat. Benda penerangan. Benda penerangan. Ya, ada apa saja? Matahari. Matahari. Bintang. Bulan. Sama matahari. Bintang. Ya, matahari, bulan, sama bintang. Kalau hari kelima. Hari kelima ini hati-hati. Ada dua jenis nih. Misti Arma-Mistia sama hewan daratan. Itu hari keempat. Itu hari keempat. Hewan udara sama hewan. Hewan udara sama hewan. Hewan di laut sama hewan di udara. Misti Arma-Mistia. Hewan di laut. Terima kasih. yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kecil pada cerita viola kecil milik kakek setelah dia merusak viola tersebut memberi tahu ayahnya mister dia tidak memperbaiki tidaklah mister memberi tahu ayahnya kalau disembunyikan kalau mengganti biola itu lebih bagus diganti aja lah kan itu biola dari generasi dikasih ke papanya dikasih ke anaknya ya betul jadi disini belajar menjadi ya betul dan itu sebenarnya rusaknya kan bukan rusak besar cuma kecil aja jadi cuma perlu diberitahukan saja dan yang paling penting adalah dia harus jujur ya itu merupakan sikap tepat atau juga benar jadi tidak boleh berbohong menyembunyikan nah dia kan tidak mau memberitahu ayahnya itu tidak baik sama juga nanti misalnya anak-anak di rumah ketika melakukan sesuatu salah terus takut dimarahi terus disembunyikan yang tak boleh sebaiknya diberitahukan oke sekarang Jessica nomor 5 hai Jessica number 5 terputus-putus ya kalau begitu Jessica lompat ke Jose kita jadi menyembunyikan kesalahan dan tidak mengakuinya adalah apa aku sudah tidak jamai dan tidak jamai oke ada jawaban lain mungkin menjadi aman gitu mungkin menjadi aman gitu atau tidak apa takut dari tidak bisa menyerah bisa mencoba bisa mencoba bisa kenapa mencoba biar kita salah mencoba biar kita salah maksudnya yang betul yang betul yang betul oke dan tidak damai kalau begitu damai sejahtera itu memang apa tadi suarnanya mister ketogel tadi oh itu karena ada feedback dari ada teman yang yang bermasalah di audionya tadi kayaknya Jessica begitu Jessica bukan langsung coba apa emang damai sejahtera itu apa ya ada yang tahu diberkati ya diberkati juga oke damai sejahtera itu misal seperti ini sana itu ada ketenangan terus terus juga sukacita itu namanya damai sejahtera nah kalau kita mengakui pelanggaran kita atau kalau kita jujur maka itu akan membuat legah kamu senang kamu nyaman tetapi sebaliknya kalau disembunyikan ini yang terjadi pasti kamu takut-takut terus takut ketemu sama mama takut ketemu sama pak menghindar terus kenapa coba ya karena tahu bahwa dirinya bersalah tetapi dia tidak mengakui maka ini akan mengganggu kamu pasti tidak konsentrasi jadinya maka sebaiknya kalau bersalah atau kalau melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan maka ya harus berani bertanggung jawab siapa suruh supaya tidak melakukan yang keliru yang harus hati-hati gitu ya oke coba kita lanjutkan nomor kita ganti saja nomor 6 oke oke sekarang nomor 6 kasih nomor 6 coba jelaskan dalam hal apa saja kita harus menjadi orang yang berkarakter benar ya dalam hal apa saja coba menurut kasih dalam hal apa saja singkat saja jawabannya tidak apa-apa tidak usah takut salah tidak apa-apa nanti kan Mr. Firman menuruskan aku tahu Mr. membaca Firman Allah Mr. ya tapi tapi menurut kasih dalam semua hal oke boleh juga itu benar dalam semua hal benar tetapi pada poin yang kita pelajari ada beberapa hal yang benar-benar harus berhati-hati harus mempraktekan karakter benar coba yang lain ada yang tahu tidak ada yang mau coba Mr. Jeremy Mr. Jeremy gimana waktu Mr. ya waktu boleh ada lagi kerja ya bekerja betul apa lagi kok Mr. tulis ya nanti ditulis coba kita kepercayaan apa kepercayaan kepercayaan perkataan ya perkataan bagus mendengarkan apa lagi waktu ya oke jadi yang Mr. Firman minta disini adalah rincian jawabannya oke jadi kalau misalnya tanya tadi kasih bilang di dalam semua hal oke itu sudah benar tetapi lebih bagus kalau ada rinciannya misalnya dalam waktu dalam perkataan dalam percayaan apa tadi kata Jeremy kepercayaan harus percaya kepada Tuhan terus apa lagi dalam lagi tadi berbicara berbicara sama perkataan sama kurang lebih ada ini masih banyak yang lain tetapi kita pakai segini jadi nanti kalau timbul pertanyaan semacam ini harus dijawab dengan rinci atau detail harus dikasih tahu dalam hal apa saja dalam hal waktu itu maksudnya benar itu tidak terlambat tepat waktu terus menggunakan waktu dengan benar tidak dipakai boros-boros sembarangan kalau dalam perkataan apa berbicara harus benar tidak boleh berbohong kalau dalam pekerjaan juga mengerjakan sesuatu misalnya mengerjakan PR mencatat mengikuti kelas diikuti dengan benar dalam kepercayaan nah tadi itu sudah oke sekarang Lucy nomor 7 ada apa cukup dua kata saja ini gampang apa namai sejahtera bagus ada yang mau menambahkan dengan jawaban lain ada yang mencoba greselin mungkin nomor 7 tidak takut tidak takut ya tadi kan ada oke oke jawab begini ya kenapa tidak apa jawabannya lega boleh juga lega ini jawabannya seperti ini sukacita damai sejahtera bisa juga tidak takut tapi kalau kamu tulis sukacita dan damai sejahtera itu sudah bagus oke sukacita dan damai sejahtera selamat Cukup Cukup Misalnya ada yang jawab Sukacita dan namanya sejahtera Misalnya kayak jawabannya Lusi itu sudah betap Tapi kalau mau ditambahkan yang lain Ya lebih bagus lagi Kalau lengkap jawabannya Oke Ini sudah dicatat ya Oke sekarang Maxwell Hai Maxwell Coba jelaskan Apa itu Halo 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 Ya Gak ada suara Gak ada suara Halo 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 Solidus Sudah connecting Berarti ya Nomor 8 Sudah mister Nomor 8 Jelaskan apa itu karakter tepat Jelaskan apa itu karakter tepat Terus jawabannya Tepat Tidak meleset Terus Tepat Itu aja Oke Oke Tepat Berbicara Tidak 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 Ya Boleh Tapi kan Yang Yang Mister Tanyakan Tepatnya Itu Apa Maknanya Maksud Tidak Berbicara Oke Kata Quincy Tepat Dalam Berbicara Oke Oke Tidak Tidak Meleset Mister Ya Tidak Meleset Ini sudah ditulis Mister Apalagi Saya mau ke kamar mandi Silahkan Tepat Lagi Tepat Apa Biasanya Jika benar Mister Tepat Jika benar Bagaimana Mister Hidup Sumparangan Oke Tepat Waktu Oke Apalagi Tepat Waktu Itu Lebih Contohnya Atau Action Ya Oke Ada Lagi Yaitu Tidak Ingkat Janji Janji Tidak Berdusta Oke Oke Sekarang Niki Joy Bentar Bentar Oke Oke Ini nanti Mister kirimkan ke kamu Tidak Tidak apa-apa Jadi dijawab dulu Yang nomor Sembilannya Nanti kan dikirimkan Jelaskan Jelaskan Bagaimanakah Teman Newton Bisa Percaya Kepada Tuhan Ya Bagaimana Mister Mister Miki dulu Miki sudah menyerah Oke Emi apa Emi Bagaimana Mister Ini sampai Nomor Berapa Sampai Nomor Berapa 12 Ya Jareni Sampai Nomor 19 12 Ya Jareni Gimana Mister Karena 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 Kita Menjawab Bahwa Ini Worksheetnya Sampai Bagaimana Mister Nomor Diciptakan Allah Ya Boleh 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 Ada jawaban lain Kak Joel Karena Karena Newton Berit Yang Menciptakan Tidak Ada Gimana Kalau Alam Semesta Diciptakan oleh Bukan Allah Ya Gitu Jadi Sama ya Jara penjawabannya Emi Sama Yon Itu Mirip Yaitu Karena Dia Mendengarkan Newton Mengatakan Mister Worksheetnya Sama Berapa Mister Tuhan Allah Yang Menciptakan 12 Alam Semesta Yang Dia kan Lihatnya Di Tata Surya Itu Oke Sekarang Quincy Quincy Sebenarnya Mister Quincy Masih Tulis Jawabannya Nomor Sebelum Oke Pulihkan Hal Apa Saja Yang Bisa Kita Pelajari Dari Venus White Apa Coba Ada yang Masih ingat Ini Apa Coba Tepat Lusi Gimana Karakter Tepat Tidak Kedengeran Lusi Ya Tepat Di Dalam Memilih Kalau Si Venus Flytrap Ini kan Dia Dia Memang Makan Kalau Ada yang Menyentuh Benang Kecil Itu Seperti Benang Bukan Benang Tapi Seperti Benang Kalau Ada yang Menyentuh Itu Dan Dia Mempunyai Darah Pasti Digit Pasti Dimakan Tetapi Kalau Kamu Sentuh Memakai Kayu Dia Tetap Tidak Mau Berarti Dia Bisa Memilih Dengan Tempat Mana Yang Harus Dimakan Itu Sama Dengan Anak Anak Bistar Berarti Kalau Tikus Kalau Masuk Ke Jalan Venus Pait Dimakan Juga Dimakan Tapi Tikus Besar Kekuatannya Lebih Besar Bisa Lolos Nah Ini Ini Adalah Gambaran Ini Adalah Sebuah Contoh Dimakan Kodok 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 Juga Dimakan Pelajarannya Apa Pelajarannya Apa Dari Situ Pelajarannya Adalah Ketika Anak-anak Itu Dihadapkan Sama Dua Pilihan Harus Diperhatikan Nih Kira Mana Yang Dibili Mister Travis Icut Oh Ya Silahkan Nah Misalnya Misalnya Kamu Punya Waktu Satu Jam Terus Ada Tugas Terus Satu Jam Ada Game Sekarang Dikasih Pilihan Kamu Pilihan Mana Nah Kalau Orangnya Memilih Dengan Tepat Harusnya Begitu Kalau Sama Venus Light Trap Ini Dia Pintar Dia Pilih Yang Tepat Yang Sesuai Tapi Ada Juga Anak-anak Ini Dia Lebih Pilih Game Terus Habis Sudah Sampai Malam Terus Tugas Tidak Dikerjakan Tidak Belajar Juga Ini Keliru Oke Nah Berarti Kita juga harus Belajar Memilih Dengan Tepat Ya Patanya Mamaku Tidak Boleh Main Game Setelah Tugasnya Delesai Ya Ya Harus Jadi Dikerjakan Dulu Yang Paling Penting Jangan Sampai Kebalik Mengerjakan Dulu Yang Lain Malah Lupa Yang Penting Yang Penting Itu Seperti Apa Ya Karena Anak Anak Itu Seorang Murid Maka Yang Penting Adalah Belajar Dan Mengerjakan Tugas Oke Kemudian Istirahat Juga Penting Makan Juga Penting Jangan Sampai Karena Main Jam Tidak Makan Kamu Bisa Sakit Kamu Bisa Kurang Energi Ya Kan Nah Jadi Harus Tahu Yang Dipilih Oke Sekarang Nomor Sebelas Stati Champion Nomor 11 Kenapa Dengarkan Dulu Kalian Itu Harus Fokus Jangan Mengerjakan Yang Lain Tadi Yang Nanya Mister Ini Sampai Nomor Berapa Sudah Tiga Orang Mister Sudah Jawab Tapi Masih Ada Yang Menanya Berarti Kamu Tidak Fokus Kamu Tidak Memperhatikan Ya Ini Cuma Sampai Nomor 12 Jawaban Teman Yang Tadi Itu Kamu Juga Harus Ingat Oh Temanku Jawab Apa Ternyata Itu Benar Jangan Cuek Nanti Kalau Kamu Cuek Jawabannya Pasti Salah Teman-temannya Jawab Dia Jawab D Sendiri Kenapa Coba Karena Tidak Fokus Lanjut Apa Apa Sajakah Yang Bisa Membuat Kita Kehilangan Selera Terhadap Firman Tuhan Menurut Stanley Champion Apa Saja Contohnya Bermain Game Bermain Game Apa Lagi Tidak Menerjakan Tugas Eh Tidak 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 Capek Terus Apa Lagi Tidak Mengerja Kan PR Enggak Kan Itu Tapi Jangan Berlebihan Semuanya Yang Berlebihan Itu Bisa Membuat Kamu Habis Waktunya Apakah Boleh Main Game Ya Boleh Boleh Saja Atau Ada Batasnya Ada Game Game Yang Membuat Apa Kenapa Jeremi Apa Yang Terjadi Jika Terlalu Banyak Membaca Oh Ya Tentunya Yang Terjadi Adalah Kamu Banyak Memahami Kamu Banyak Tau Membaca Firman Tuhan Itu Tidak ada Kelebihan Namanya Kalau Perlu Yang Yang Pasti Itu Ya Kalau Kamu Murid Ya Kamu Belajar Harus Bersekolah Lalu Ada Waktu Membaca Firman Lalu Ada Kalau Satu Hari Baca Satu Kirman Gimana Ya Bagus Hebat Berarti Satu Hari Baca Satu Hari Baca Satu Gini Satu Alkitab Sudah Dibaca Ya Hari Tapi Kita Harus Pelantuan Anda Harus Diborong Nomor 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 Jeremie Kamu Ngapain Jeremie Oh Ya Jeremie Tungkat Di Kamera Ya Jangan Loh Ini Temanmu Lagi Membaca Enggak Kedengeran Jadinya Ayo Travis Tuliskan Minimal Yang Yang Bisa Dalam Mama Lenggara Flora Dan Pak Siapa Yang Bisa Menjawab Ini Pora Itu Apa Bisa Mengasih Bubuk Kemara Itu Tunggu Ba Itu Tumpukan Fauna Ini Luar Oke Sekarang Cara Kita Memeliharannya Karena Itu Adalah Ciptaan Tuhan Bagaimana Bagaimana Mereka Menjawab Mereka Memelihar Bagaimana Memelihar Mereka Memelihar Kemudian Merawat Hewan Dengan Baik Merawat Hewan Melihar Dengan Baik ini Oh apa lagi Hai rawatan nombor lagi Tanaman kita Menyirap tanaman sejak hari Tidak maru Tidak maru Tanaman di Satu tar Apa lagi? Tidak Oh iya Tidak Lagi enggak Bagaimana misalnya Jika Apa ya Apa ya Bagaimana jika merawat Oh iya sudah ya What Ayo Pikir semuanya Hewan persiharan dengan baik Sudah Oh sudah ya Sudah lagi Hanya tanaman Barusan ini Hanya merawat tanaman dengan baik Ini kita binatang juga Tidak sembarangan membunuh binatang Memberi makan Kepada hewan setiap hari Ya ini kan Merawat Oke Aku tahu menyiram Tumbuhan setiap hari juga Ya boleh Beri Memberi tanaman Kupu Ini bukannya sudah semua Mister Semua jawabannya Ya sudah Ini kamu jawab Kenapa Kenapa Ini kan nanti mister kirim ke kamu Tidak harus ditulis semua Tinggal Jawabannya boleh Tunggu mister aku masih nulis Peliharaan kita Yang tengah Terus Pucing Pahabibi Mister baterai ketinggalan 5% mister Oke ini sebentar lagi kita selesai ya ini sudah ya setelah ini kasih ke kalian ya sudah berarti kita stop share dulu materi-materi yang sudah diajarkan yang ada di Google Drive juga harus pelajari Mr. Firman akan bikinkan sesakumannya untuk persiapan DT sekalian PTS oke kita PTS kan minggu depannya lagi minggu depan ini kita akan DT dulu oke kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga di chat langsung Mr. Firman melalui WhatsApp doa penutupan oke sekarang kita menutup kelasnya ya anak-anak ya jadi itu kita punya karakter benar dan karakter tepat baik itu dalam bentuknya cerita harus bisa dipraktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari oke oke yang lain di mute dulu kita mau berdoa Yesus kamu sudah mendengarkan firman Tuhan kiranya Tuhan berkati Mr. dan Miss-Miss di sekolah haleluya amin oke itu berikutnya itu berikutnya nanti kalau ada yang berdoa diajak dulu temannya biar tenang semua misalnya begini teman-teman mari kita berdoa jadi sebelum berdoa ajak dulu teman-teman mari kita berdoa oke seperti itu terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kelasnya dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih